PT Pindad milik BUMN meluncurkan produk terbarunya berupa senapan sniper jenis SPR-4 berkaliber 8,6 mm. Peluncuran produk baru ini sekaligus dengan peletakan batu pertama untuk perluasan pabrik amunisi PT Pindad Persero di Turan Balang, Jawa Timur. Perusahaan industri dan manufaktur produk militer PT Pindad hari ini resmi meluncurkan produk terbarunya yakni munisi sniper jenis SPR-4 dengan kaliber 8,6 mm. Peluncuran munisi baru ini juga bersamaan dengan peletakan batu pertama untuk perluasan pabrik munisi PT Pindad Persero di Turan, Malang, Jawa Timur. Direktur utama PT Pindad, Abraham Mose menyebutkan PT Pindad mendapat dana penyertaan modal pemerintah atau PMN sebesar 700 miliar rupiah. Dana dikucurkan untuk produksi lini munisi kaliber kecil atau MKK, termasuk proyek perluasan divisi munisi sebesar 4 miliar rupiah. Sedangkan 300 miliar lainnya untuk pengembangan lini produksi munisi kaliber atau MKB. Untuk mendukung Direkturat Teknologi Pengembangan, karena kita harus juga beli mesin-mesin untuk mendukung teknologi pengembangan dan alat-alat simulator dan testing. Kemudian satu lagi untuk membangun lini produksi Direkturat Industrial. Pembelian MKK bagi PT Pindad sesuai dengan amanat Presiden Jokowi Dodo, guna mewujudkan kemandirian industri pertahanan serta menunjukkan komitmen pemerintah membangun industri pertahanan. Selain itu, PT Pindad juga sudah memproduksi senapan sniper kaliber 8,6 mm untuk kebutuhan operasional prajurit TNI. Senapan jenis baru sniper ini makin melengkapi jajaran senapan penembak runduk yang sebelumnya telah dikembangkan PT Pindad. Selain produksi MKK, kami sudah memproduksi peralatan kenderaan-kenderaan khusus, panser maupun TNI yang merupakan hasil inovasi, hasil produksi dari putra-putri terbaik dari PT Pindad. Dan juga ada beberapa kerjasama kami untuk melahirkan produk-produk unggulan berupa panser atau tank yang kemarin sudah kita tampilkan di hari ulang tahun TNI. PT Pindad diharapkan untuk terus meningkatkan kualitasnya dan mengembangkan berbagai inovasi produk, guna mendukung pemenuhan alus sista sebagai upaya mewujudkan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Firmi Laubela, Indarmawan Hadade, Berita 1, Malang, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!